Intro Saya jelaskan Pak, ini kita dengar dan kita lihat dari beberapa media di Meksos yang menyatakan adanya pemberitaan yang garang COVID sebesar 1,8 miliar. Boleh dijelaskan Pak, seperti apa itu Pak? Angka 1,8 miliar itu adalah totalitas dari biaya tak terbuka BTT tahap pertama yang dari 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Tapi untuk kegiatan pengadaan makanan tambahan dan vitamin itu hanya total biaya, total anggaran Rp450 juta Pak, bukan Rp1,8 miliar, Rp450 juta. Jadi yang kita belanjakan, kita realisasikan itu pada total anggaran kurang lebih Rp410 juta. Itu masalah masalah anggaran Pak. Atas sampai segitu bengkaknya 1,8 Pak itu dari mana itu? Kalau 1,8 saya sampaikan, itu ada 5 kegiatan. Ada dia di sekretariat BBPD, sekretariat gugus itu di BBPD, ada di rumah sakit, ada di dinas kesehatan, ada di dinas kominfo. Salah aku punya penggabungan publik, seperti itu. Jadi itu totalnya Rp101,8 miliar, bukan Rp1,8 miliar dengan kegiatan itu. Jadi pengadaan makanan tambahan dan bergici itu kurang lebih Rp450 juta, Rp450 juta seperti itu. Oh artinya dari 5 kegiatan UPD itu tadi penggabung Rp1,8 miliar itu Pak? 5 bidang, 5 bidang bukan UPD. 5 bidang, dari gugus itu ada bidang-bidangnya. Jadi ada 5 bidang, tadi saya rincikan seperti tadi Pak. Nah menyikapi hal itu Pak, itu beredar di meksos sampai 1,8, perasaan Bapak seperti apa ini Pak menyikapinya? Kita secara pribadi menghargai, menghormatilah kinerja dari pendagang hukum dan saya selaku masyarakat, selaku ESN, menghargai dan tahan hukum kepada pendagang hukum. Bagi kita, apa namanya, semangatlah para kita terima dan kita berdua dan kita menghormat kepada pendagang hukum untuk melakukan proses hukum seadil-adilnya seperti itu Pak. Terkait bidang yang Bapak tangan darinya anggaran Rp450 juta, bukti-bukti fail daripada pencerahan kepada masyarakat itu ada Pak? Secara total kegiatan memang kita laksanakan dengan baik. Itu bisa saya buktikan dari proses packing-nya, dari proses pembagiannya, dari proses pembagian langsung ke masyarakat. Dan juga berita acara serah terima dari kita, pemirim Kabupaten Samusir, melalui camat, melalui kepala desa, langsung ke penerima, 6.000 KK, itu langsung melalui berita acara serah terima yang ditandatakan oleh penerima, masyarakat penerima. Ada dokumennya lengkap, Pak. Untuk 6.000 dokumen penerima tarif, itu datanya dari mana, Pak? Itu dari angka 6.000 itu dari data terpadu keluarga sosial, DTKS, yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau melalui Dinas Sosial Kabupaten Samusir, Pak. Terkait, Bundel, kepada masyarakat dan masyarakat itu seperti apa, Pak? Boleh dipertunjukkan? Ini ada dokumen kita, berita acara serah terima. Yang pertama, ini ada dokumennya, setelah terima, dan juga pendatapan dari masyarakat atau KK yang menerima bantuan tersebut. 6.000 ini dokumennya. Untuk berapa kecamatan itu seluruh orang, Pak? Kita membagi bantuan ini ke 9 kecamatan dan 134 desa dan kelurahan. Harapannya kita berdoa, semangat, sehat. Mudah-mudahan ke depan pemerintah semakin solid bekerja untuk bagaimana kita menangani COVID-19. Dan kedua, kepada penegak hukum, melakukan proses hukum baik-baik dengan si adil-adilnya, dan juga kepada masyarakat, mari kita, apa namanya, jangan menjulimilah, jangan menghakimi sebelum proses dari perlakuan hukum belum dilaksanakan. Karena memang, ajas paduka tak bersalah, masih kita akui seperti itu, Pak. Jadi yang kedua, mudah-mudahan COVID di bumi ini dan di Samusir segera berlalu. Itu harapan kita, Pak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!